Kembali terkuak lagi-lagi bisnis di Dengkot Al-Zaitun, Panci Gumilang ilegal tak kantongi izin. Namun, di balik kemilau Ponpes ini, tersembunyi dugaan peredaran narkoba yang melibatkan para santri dan pengasuhnya. Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan pengeledahan di Ponpes Al-Zaitun pada Jumat, 4 Agustus 2023. Pengeledahan tersebut terkait kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka pimpinan Ponpes, Panci Gumila. Dewan Pers, tolong dong itu lingkarnya coba di cek izin-izinnya betul nggak gitu ya. Kita harus cek dulu. Kominfo juga tolong dong, di cek itu bener-bener nggak punya izin penyiarannya, izin edarnya. Betul apa nggak gitu. Jangan bikin hoax gitu. Dan kita harus konfirmasi juga kebales, bener nggak ada sebarang sitaan yang katanya serbuk putih dan sebagainya. Bisa jadi itu isinya. Tawas, cek betul-betul. Tolong dong itu di cek. Kenapa? Karena gue tahu betul di dalam tidak ada. Dari 2011 gue di sana tidak ada yang namanya narkoba. Boro-boro narkoba kita ngerokok aja nggak bisa kok di dalam. Betul. Iya kan? Kok tiba-tiba ada kalimat itu? Maka gue rasa udah saatnya sih ya. Udah saatnya orang-orang yang ada di Al-Zaitun. Orang-orang yang membela Al-Zaitun. Santri, alumni, wali santri, terus siapa lah. Orang-orang terafiliasi terhadap Al-Zaitun. Yuk keluar semualah. Keluar. Suarakan kebenaran. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke. Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Apotik ini tempat bersumbunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi. Yang dijual di masyarakat. Di dalam Al-Zaitun. Oke. Korbannya adalah masyarakat. Bukan santri Al-Zaitun. Santri Al-Zaitun minum obat yang legal. Apotik sana yang datang ke Al-Zaitun. Profesor, dokter, general, macam-macam. Ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al-Zaitun itu apotik yang legal. Itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin. Emang disitu mau intelijen, mau polisi, tinggal disitu 24 jam. Gak ada yang diceritain sama bapak-bapak ini. Gak akan ada. Mengharapkan, memohon, meminta kepada pemerintah. Harus segera ikut campur. Mengatasi masalah pesan Al-Zaitun. Yang terus terang saja meresahkan masyarakat. Menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Indramayu dan sekitarnya. Sejak awal berdirinya pesan Al-Zaitun, Masyarakat tidak diajak bersama-sama. Sehingga masyarakat Indramayu tidak merasa memiliki. Dibeda dengan pesan-pesan yang lain. Al-Zaitun keberadaannya ekslusif. Tertutup. Dan ada gap dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, saya harap kepada pemerintah. Dalam hal ini, Menkopol hukam. Dan mengajak unsur-unsur majlis ulama dan para tokoh masyarakat. Agar segera mengambil keputusan yang tegas. Kalau kesimpulannya memang disitu ada penyimpangan, penyesatan yang menimbulkan kegaduhan. Yang mengakibatkan santrinya akan menjadi santri yang eklusif, ekstrim. Bahkan bisa mengarah pada terorisme yang menolak NKRI Pancasila. Maka pemerintah harus segera bertindakan. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Ungkap yang sebenarnya-benarnya apa sih yang terjadi. Gue tahu banyak loh. Jangan kira gue nggak tahu banyak. Gue cuma hanya menjaga banyak pihak. Sehingga gue tidak ungkapkan ini di sini. Kalau gue ungkapkan, weh rusak ini. Bener, gue mau ngomong-ngomong pengen sebenarnya. Gatel gitu loh. Apa yang terjadi? Sebelum berita tersebut digoreng, Ada pejabat A ketemu dengan si ini, si ini, si ini, media ini. Lalu ada mantan teroris dari luar negeri diundang duduk di situ. Untuk membahas masalah ini, kita akan tahu. Kembali terkuat lagi-lagi bisnis pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, kembali di segel. Lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkau Indramayu. Gurita bisnis dan kot Pondok Pesantren Al Zaitun di Asia Tenggara tersebut lagi-lagi tak mematuhi aturan yang berlaku. Tak ayal, Panji Gumilang pun harus kembali gigit jari. Setelah bisnis galangan kapal Janji Gumilang di segel, Pemkau Indramayu kini menutup bisnis lain yang dikelola pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Panji Gumilang, baru-baru ini Pemkau Indramayu menutup usaha penggergajian kayu yang lokasinya tidak jauh dari usaha galangan kapal yang berada di bibir pantau utara desa Eratan Kulon, kejamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Penutupan usaha itu dilakukan oleh Pol PP Kabupaten Indramayu, Kamis 20 Juli 2023. Usaha milik Panji Gumilang itu di segel lantaran belum mengantongi izin lengkap yang dipersyaratkan oleh Pemkau Indramayu. Jadi kami mendapat laporan adanya usaha lain di Al Zaitun. Setelah ditelusuri, ternyata ada bisnis lain yakni kegiatan penggergajian kayu di lokasi yang tidak jauh dari bisnis galangan kapal. Terima kasih telah menonton!